Usai berkunjung ke Tiongkok, Presiden RI Prabowo Subianto, minggu ini berada di ibu kota AS untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden. Seperti kunjungan Presiden RI saat di luar negeri, warga Indonesia turut menyambut kedatangan kunjungan Presiden Prabowo. Selengkapnya ikuti laporan tim VOE. Sejumlah warga Indonesia di ibu kota Amerika Serikat dan sekitarnya menyambut baik kedatangan Presiden baru Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka rela menunggu lama untuk menyambut Presiden. Salaman sama Pak Prabowo, sama Mas Didi, sama Pak Menteri. Alhamdulillah senang, nggak sia-sia datang dari New York jauh-jauh, dari jam 4 subuh. Perjuangan dari 2014 sampai sekarang, akhirnya Pak Prabowo jadi Presiden. Terharu banget ya, kita sampai nangis nih. Karena penantian panjang banget, larinya ke hati gitu sampai nangis. Menurut saya dia, he the best, pokoknya dia benar-benar care sama rakyatnya gitu. Moga mudah-mudahan kita ke depan semakin maju, adil, makmur, bisa seperti negara-negara super power lainnya. Sebelumnya ya dua kali saya bertemu beliau sebagai menahan waktu itu. Kesannya, oh beda lah, keren, mantap. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu Presiden Amerika Serikat pada selasa waktu Washington DC. Ini adalah kunjungan pertama Prabowo ke Amerika Serikat, setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober. Usai kemenangannya dalam Pilpres pada Februari, ia telah berkunjung ke sejumlah negara, termasuk Tiongkok. Tiongkok pun termasuk salah satu negara yang pertama memberi selamat. Kali ini pun Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat setelah sebelumnya ke Tiongkok, bertemu Presiden Xi Jinping, dan menekankan kembali persahabatan kedua negara. As you know, Indonesia consider China not only as a great power, but as a great civilization. We have lived together for many centuries, and our cultures and our people have been interrelated for many-many years. Analis menilai kedekatan Indonesia dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Prabowo adalah bagian kontinuitas dengan kebijakan Indonesia di bawah Jokowi. As I understand it, his first trip after election was imparted at China's request because Xi Jinping and others were little fearful about what a Prabowo president might mean for the bilateral relationship given Prabowo's history of anti-Chinese sentiments that the expansion of ties that had occurred under Jokowi would be continued. Usai berkunjung ke Amerika Serikat, Prabowo akan melanjutkan perjalanan ke KTT negara-negara Asia Pasifik di Peru, lalu KTT G20 di Brazil. Dari Washington DC, Yuni Salim, Taris Hirziman, Eva Masriyafa, dan tim VOA.